Hai serangan Israel yang dilancarkan ke Palestina semakin membuat murka Iran dan karena serangan ini Iran mulai serius untuk menyusun strategi dengan tujuan menghilangkan rezim Zionis dari peta dunia militer Iran pada Jumat lalu menegaskan akan terus mengancam untuk menghancurkan Israel hingga hilang dari muka bumi Iran telah mengumumkan bahwa mereka mulai menyiapkan kekuatan militernya untuk bersiap-siap melancarkan aksi balasan pernyataan itu disampaikan langsung oleh Kepala Kopsgarda Revolusi Iran ARGC Mayor Jenderal Hussein Salami hari ini semua kemampuan jihad anti Zionis berada di lokasi dalam formasi bersatu yang akan berjuang untuk membebaskan Yerusalem dan menegakkan hak-hak rakyat Palestina Salami juga menegaskan Israel akan membayar mahal atas aksinya menggempur Gaza terhadap Palestina yang menyebabkan banyak masyarakat Gaza menjadi korban termasuk anak-anak yang tewas karena serangan tersebut selain komandan pasukan ARGC yang bersiap akan membalas serangan Israel terhadap Palestina Ismail Ghani yang merupakan komandan pasukan elit Iran Al-Quds juga mengatakan hal yang sama kata Ismail anak-anak Hezbollah sedang membuat rencana untuk meluncurkan pukulan terakhir terhadap rezim Zionis yakni Israel dan juga untuk merealisasikan keinginan pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Imam Khamenei yakni menghapus Israel dari dunia ini ia juga berkata musuh dari pemerintah Islam Iran yang dipimpin oleh Amerika dan Israel mereka harus tahu bahwa kami tidak akan berhenti mengorbankan diri dan akan terus bergerak maju dalam segala perlawanan perlawanan yang dimaksud disini ialah memberi dukungan penuh terhadap tiga pasukan militan anti Zionis yang akan terus menggempur Israel pasukan tersebut ialah jihad Islam Fizbollah dan pasukan Houthi di Yaman kata komandan pasukan elit Iran Al-Quds jalan para martir yang terhormat akan terus ditempuh hingga musuh Islam itu hancur pasukan Al-Quds sendiri merupakan pasukan elit dari militer Iran pasukan ini juga dikenal sebagai pasukan Yerusalem dan berdasarkan informasi pasukan ini bertanggung jawab atas operasi militer di luar negeri intelijen bahkan urusan politik Iran di Iraq Syria Lebanon dan Yaman kita tidak tahu akankah serangan pukulan terakhir yang dimaksud Ismail Ghani untuk memusnahkan Israel dari muka bumi adalah dengan menggunakan senjata nuklir Iran butuh strategi yang sangat matang untuk menghadapi Israel yang saat ini memiliki kekuatan pertahanan yang jelas tak bisa dipandang sebelah mata banyak yang akan dipertaruhkan para pemimpin tertinggi Iran harus bijak dalam mengambil keputusan jika tidak ingin kekalahan melawan Israel yang pernah terjadi di masa lalu terulang kembali karena kemenangan tersebutlah yang membuat Israel semakin berjaya hingga saat ini dampak penyerangan dan itulah yang membuat ratusan ribu raket Palestina menjadi korban saat itu dan juga membuat Palestina ditindas oleh Israel sampai sekarang membuat ratusan ribu di kawasan Indonesia